Sebuah sekolah TK di Nganjuk, Jawa Timur di Santroni Pencuri. Uang guru dan tabungan siswa sejumlah jutaan rupiah raib digasak pelaku. Peristiwa pencurian terjadi di Taman Kanak-Kanak TK Bustanul Adfal di Desa Barong Sawahan, Kecematan Bandar, Kedung Mulyo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat kejadian, para guru dan siswa sedang menunaikan sholat duha. Para guru pun baru mengetahui jadi korban pencurian setelah melihat tas mereka dalam kondisi terbuka. Diketahui pelaku datang ke sekolah mengendarai sepeda motor. Saat seorang wali murid memergokinya keluar dari ruang guru, pelaku berdalih mencari guru untuk menawarkan seragam siswa. Beruntung kamera pengawas warga merekam plat kendaraan pelaku saat meninggalkan sekolah. Dan setelah ditelusuri, nomor kendaraan yang dikendarai pelaku beralamat di sebuah markas TNI wilayah Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, dua dompet milik guru yang sebagian berisi uang tambungan siswa raib. Yang bilang itu dompet, dompet saya sendiri juga dompet dari guru saya. Untuk total kerugiannya diperkirakan 1.750.000. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Bandar, Kedung Mulyo, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews melaporkan.